Intro Halo penonton RKN, kembali lagi bersama saya di RKN Punya Berita Pemerintah hampir pasti memperpanjang PPKM darurat Ini tentu akan makin menyulitkan masyarakat Tetapi pemerintah berjanji akan menyeimbangkan penegakan disiplin dengan bantuan sosial Sebelum kita lanjut ke liputannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Berikut liputannya Pemerintah memutuskan memperpanjang pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Atau PPKM darurat hingga akhir Juli 2021 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi Perpanjangan PPKM darurat diputuskan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas Sebab selama PPKM darurat tahap pertama ini Belum semua masyarakat disiplin dan taat anjuran pemerintah Sementara korban COVID terus bertambah Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden Dilanjutkan sampai akhir Juli Sampai akhir Juli PPKM Tapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan Perpanjangan ini memang banyak risiko Termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama Antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk menghati protokol kesehatan Dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh pemenegara sendiri Oleh pemerintah Ya gotam royong masyarakat Terdapat skenario bahwa PPKM darurat tersebut akan diperpanjang hingga 6 pekan Keputusan perpanjangan PPKM darurat segera diumumkan secara resmi Paling lama Senin 19 Juli 2021 PPKM darurat akan meliputi pengetahatan pergerakan masyarakat Hingga penyekatan superketat di sektor non-esensial Risiko perpanjangan PPKM darurat ini Termasuk bagaimana menyeimbangkan antara disiplin warga menaati protokol kesehatan Dengan penyaluran bantuan sosial Sebab selama PPKM darurat yang sudah jalan ini Bantuan sosial justru kurang sejalan Pemerintah menegaskan PPKM darurat ataupun PPKM super darurat Selama masyarakat masih melanggar protokol kesehatan Maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil Ada pendistribusian bansos PPKM darurat serentak Ini ditujukan kepada masyarakat yang berdambak COVID-19 Yang tidak mampu Sehingga bukuan ini akan meringankan masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi Jumlahnya sekitar 2.500 yang akan dibagikan Teknis pelaksanaannya adalah TNI Polri dikerjasama bersinergi Untuk membagikan ini semua Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi Selama tahap pertama pelaksanaan PPKM darurat Terjadi banyak protes di lapangan Karena penertiban dan penutupan tempat usaha Tidak dibarangi bantuan dari pemerintah Pelaku UMKM dan masyarakat mengharapkan bantuan tunai dari pemerintah Itu dia yang kalian punya berita PPKM darurat akan makin panjang Semua berharap selalu ada solusi Agar tetap bisa mengatasi kesulitan Semoga kita sehat selalu ya Terima kasih telah menonton